Di era teknologi informasi seperti sekarang, fotografi merupakan salah satu kekuatan yang dapat menghubungkan semua orang di seluruh dunia tanpa batas. Untuk itu generasi muda terus dipicu untuk berkreativitas, khususnya dalam dunia fotografi, di mana akan ada banyak manfaat yang didapat. Tidak mau ketinggalan ekan hal itu, Museum Batik Pekalongan mengandeng komunitas POP yang bergerak di fotografi, mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk belajar bersama, untuk memotret, dan juga mengenal dunia fotografi. Berlangsung di aula Museum Batik Pekalongan Minggu 29 Mei. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Museum Batik Pekalongan dalam rangka memperingati Hari Museum Internasional yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 18 Mei. Sangat bagus untuk membangkitkan kembali rasa cinta terhadap budaya batik. Sehingga Museum Batik Pekalongan menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang dikemas dalam belajar bersama yang digelar mulai Sabtu hingga Minggu 28 hingga 29 Mei. Selaku pemateri, Sar Buriono menjelaskan pihaknya sangat mendukung atas kegiatan yang digelar Museum Batik. Terlebih belajar bersama mengenai fotografi produk kreatif yang saat ini relevan digunakan untuk promosi produk. Sangat bagus, sangat positif dan sangat mengedukasi kepada teman-teman. Tentunya di bidang saya adalah bidang fotografi itu sendiri. Dan memicu atau memintu teman-teman untuk berkreatifitas di mana produk-produk yang sekarang sangat-sangat marah dan sangat-sangat dijual secara online maupun offline itu sendiri. Wah, sangat-sangat luar biasa dan saya apresiasi sekali untuk museum. Dan saya berharap ada tingkatan lanjutan-lanjutan yang kiranya untuk teman-teman menjadikan positif dan menjadikan nanti ada hal untuk penjualan itu sendiri. Sementara itu salah seorang peserta fotografi, Ben Bella Muhammad, mengaku bersyukur mendapatkan tambahan wawasan dan keterampilan khususnya di bidang fotografi. Pihaknya berharap agar Museum Batik senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut saya perlu variasi lagi tema-tema tertentu yang tidak bisa menambah wawasan kita dalam. Terutama yang misalnya kan ini yang fotografi itu kan banyak-banyak tema-tema yang bisa diurit lagi. Tak tahu banyak-banyak tentang fotografi. Irva Febriani, Batik TV melaporkan. Terima kasih.